halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menol pripon kabaret tulor di video kali ini saya memasak roti sobek isi coklat enak banget dan juga empuk banget caranya sangat mudah dan jangan lupa ditonton sampai habis seperti ini pertama ini saya sudah siapkan adalah ragi kering atau ragi instan jadi saya pakai 1 sendok tapi gak penuh cuma meres seperti ini saja oke ukurannya sendok makan dan setelah itu ragi ini harus ditutup rapat ini bisa dipakai lagi jangan sampai ngabar oke dan selanjutnya ini adalah susu kental manis ini saya pakai 2 sendok makan ini susunya tak taruh kulkas jadi agak kental oke dan setelah itu air airnya roto hangat air hangat ini saya pakai 7 sendok makan jadi ukurannya sendok makan pakai 7 sendok makan oke jangan lupa airnya yang hangat air hangat oke dan setelah itu ini garam secukupnya terus diaduk sampai merata seperti ini jadi sampai roto diaduk cara permudah dan juga simpel gak ribet oke dan setelah itu ini saya ukurannya sendok saya pakai ukuran sendok tepungnya jadi saya pakai tepungnya yang cakra kembar yang ini dan ini pakai 12 sendok makan mundung kalau misalnya gak pakai merek ini juga bisa pokoknya pro tinggi yang pro tinggi yang kalau merek korea itu kalau beli di Hongkong juga bisa nah pakai pro tinggi nah ini saya pakai 12 sendok makan tapi munjung ya lor ya 12 sendok makan munjung seperti ini bisa dilihat di video ya lor ya oke lanjut nah ini saya pakai 1 butir telur ceplokkan 1 butir telur dan selanjutnya ini saya pakai baster ya lor ya jadi bisa pakai margarin bisa pakai butter 1 sendok makan munjung dan setelah itu diaduk seperti ini diaduk dengan sepatula diaduk sampai merata tercampur di sik lalu nanti diuleni ya lor oke kalau sudah seperti ini langsung aja saya ambil gula pasir jadi saya pakai cuma 1 sendok makan sesuai selera karena nanti coklat teh itu sudah manis jadi gak terlalu manis ya ngasih gak terlalu banyak gula ini sesuai selera oke dan setelah itu ini diuleni nah diuleni diuleni sekitar 7 sampai 10 menit ya lor ya sampai terlalu campur rata maaf saya gak mau salah tercampur rata dan juga tidak lengket pokoknya sampai tidak lengket di tangan ya lor ya kalau bisa pakai sarung tangan yang ini ini enak banget sarung tangan ini gak masa lor nah nah ini bisa dibeli bisa dibeli di toko-toko terdekat nah ini diuleni nah ini gak lengket sampai tidak lengket seperti ini lor oke kalau sudah begini lalu saya ambil piring stainless terserah pakai apa aja lalu taburi dengan tepungnya tadi sedikit seperti ini dan setelah itu taruh adonannya disini lalu ditutup dengan plastik posinci ya terserah kalau gak ada plastik langsung baik sama kain juga bisa gitu ya nah ini didiamkan dulu selama 1 jam nah tunggu 1 jam kemudian ya lor ya didiamkan dulu ditinggal kerjodis ya kak popo ditinggal ngepel atau nyapu oke ditutup pakai kain atau henduk nah ini nanti coklatnya saya pakai coklatnya yang ini lor coklat ini terserah lah pakai coklat apa saja kalau ada mesis mesis juga bisa ya mesis pokoknya terserah lah pakai coklat apa saja kalau saya andai rumah dan ini ya pakai iku oke lor ini sudah 1 jam kemudian jadi sudah mengembang seperti ini langsung dibuka nah kalau pakai plastik ini nggak lengket kok plastiknya nggak lengket di adonan lor oke lalu sisikan dulu siapkan alatnya buat membentuknya alatnya maksudnya nah jangan lupa pakai irisannya kalau ada pakai ini nah oke setelah itu dikasih tepung seperti ini supaya tidak lengket langsung ambil adonan taruh disini lor nah ini nggak kelet ya nek tangan oke dan setelah itu ini bisa dibentuk sesuai selera nah ini mau lor lor jadi kalau aku ini nanti pakai bulat-bulat tidak usah ribet ya lor tidak usah dibentuk-bentuk kalau semisalnya dibentuk-bentuk terserah sesuai selera ini sampai napa memanjang kalau saya permudah bulat-bulat aja ya lor ya kalau semisalnya mau sama rata bisa ditimbang dulu kalau saya tidak tak timbang lor soalnya tidak dijual dimakan sendiri dan juga saya ditung berapa bagian kalau saya tak hitung ada 12 bagian lor ya lor nah seperti ini besar-kecil sesuai selera jadi diratakan seperti ini oke kalau ingin lebih sama rata ditimbang kalau tidak ada timbangan seperti ini juga bisa lalu dibentuk bulat-bulat seperti ini kalau saya punya timbangan tapi tidak usah pakai besar-kecil lor lalu dibulat-bulat seperti ini dulu tapi tidak terlalu bulat dulu kalau dibulat seperti ini bisa terlihat besar-kecil oke nah ditato seperti ini dan setelah itu jangan lupa ditutup dengan plastik yang tidak kering oke lalu langsung ambil satu adonan terus dikasih coklat yang merotok nah kasih coklat seperti ini lalu dibungkus sesuai selera ya isi kalau dikasih apapun bisa masuk kacang merah atau kacang hijau juga bisa lor oke lalu saya pakai citaan ini citaan roti kukus ini bukan citaan ini adalah kertas minyak saya pakai ini sesuai selera sesuai selera sesuai apa jenis punya sampen di rumah apa misalnya ada kertas minyak kertas minyak digunting bulat gitu juga bisa oke ditaruh coklat tengahnya seperti ini dibulet-bulet sampai merata dan lanjutkan sampai selesai ya lor nah seperti ini oke 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 jangan jangan lupa juga ditutup jangan langsung di oven ini didiamkan selama 40 menit tunggu sampai mengembang tunggu dianem mengembang tunggu 40 menit lagi oke oke telur kalau sudah mengembang 40 menit kemudian lalu pecahkan 1 butir telur di mangkok seperti ini ini buat olesan atasannya ya lor ya atasannya bisa dioles dengan telur seperti ini lalu dikocok sampai merata ya telur sisihkan dulu nah ini sudah 40 menit kemudian jadi sudah mengembang seperti ini telur dan setelah itu ambil kuasnya kuas ya terserah lah kuas tapi kuas buat roti khusus buat makanan ini ya lor ya lalu oleskan dengan telur itu tadi seperti ini dioleskan sampai merata satu persatu seperti ini ya kalau tidak pakai telur bisa pakai dengan madu kalau madu itu nanti akan cepat gosong ya lor ya kalau telur enggak nah ini pakai apa jenis jima jima itu adalah wijen wijen yang putih dan juga ini nanti saya kasih warnanya hitam juga ada wijen putih dan juga hitam jadi wijen itu matang saya pakai wijen yang sudah di gongso maksudnya oke dan seter sangrai maksudnya bukan di gongso kalau wijen oke tambahkan ini warna hitam wijen ini sudah siap di oven jangan lupa ovennya dipanasi dulu pokoknya ovennya harus panas dulu lalu masukkan seperti ini pelan-pelan baik soalnya ovennya panas harus panas dimasukkan nah ini saya oven dengan api atas bawah 150 derajat selama 30 menit semisalnya kurang bisa ditambahkan 30 sampai 40 menit oke ini siap di oven dulu prosesnya seperti ini tulor tunggu sampai matang dulu oke tulor ini sudah berubah warna warna sudah coklat 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 tunggu tinggal sebentar lagi matang oke nah ini sudah matang seperti ini panas banget jadi harus hati-hati soalnya sebelah sana itu mepet harus diginikan dengan dengan sumpit oke matang seperti ini hasilnya panas banget hati-hati harus hati-hati nah oke hasilnya seperti ini panas manget-manget enak banget ini tinggal sarapan besok besok pagi sarapan biasanya kalau malam juga makan satu kadang setelah makan makan apa jeneng makan malam makan ini satu ini buat sarapan besok dua nah oke caranya sangat mudah dan gampang ini bisa dilihat ini empuk banget coba lihat seperti ini enak banget coklat nah ini coklat kenapa enggak terlalu banyak coklat soalnya bosku enggak terlalu suka coklat nah sepenting roti ini itu empuk banget coba lihat seperti ini ini empuk enak banget lor nah bisa dicoba lor daripada beli mending bikin sendiri oke selamat mencoba ya lor terima kasih banget yang sudah menonton videoku sampai habis dan jangan lupa di like komen dan juga share dan jika suka dengan video-video saya boleh di share ke media sosial sampai dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pokoknya tunggu terus video-video saya selanjutnya ya dolar kayau bye-bye bye 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 bye